Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa untuk video kali ini saya bagikan resep yang sudah tidak ising lagi ya buat kita semua apalagi kalau bukan peyek saya sih biasa menyebutnya rempeyek ini renyah sekali pemirsa, pemirsa bisa lihat sendiri ini begitu renyah bagaimana cara membuatnya? yuk ikuti video ini sampai habis terlebih dulu saya akan membuat pembuh halusnya disini bumbu halusnya tidak macam-macam ada 1 sendok teh ketumbar 2 siung bawang putih dan 1 sendok teh garam ini kita haluskan haluskan sampai lembut ya sebenarnya kalau mau pemirsa bisa menggunakan bumbu halus yang sudah jadi di pasar banyak ya bawang putih yang sudah halus atau ketumbar bubuk di pasar banyak tapi saya lebih suka menggunakan yang menghaluskan sendiri kemudian ada 250 gram tepung beras kemudian 2 sendok makan tapioca kemudian ini ada kacang 125 gram sudah dipotong-potong ya sudah diiris-iris kemudian ada 1 bungkus penyedap 1 butir telur pemirsa lalu ini daun bawang saya ambil bagian yang hijau saja saya iris halus kemudian ini santan sebanyak 300 ml 350 ml ya langsung saja ini akan aku campurkan dalam 1 wadah semua bahan ya ada tepung beras, tapioca kecuali kacang tanah ya, kacang tanah tidak diikut sertakan nah ini daun bawangnya, ini diirisnya sangat halus kemudian ini 1 butir telur ini saya masukkan dulu ke dalam mangkok, takut telurnya tidak bagus ya kalau ketahuan tidak bagus kan masih di dalam mangkok kecil ini belum terlanjur dimasukkan ke dalam tepung nah ternyata telurnya bagus kita bisa kocok terlebih dulu lalu kita masukkan kemudian ini bumbu halus tadi yang sudah dihaluskan ini saya masukkan 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 semuanya lalu masukkan juga penyidap saya pakai 1 bungkus roiko ukuran kecil ya selanjutnya sedikit demi sedikit masukkan santan kita aduk cuma mengingatkan buat pemirsa yang belum subscribe channel Air Beluk subscribe sekarang juga ya aktifkan loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan setiap kali Air Beluk menayangkan video baru dan jika pemirsa suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas atau klik like terima kasih ini saya masukkan semua santannya untuk membuat banyak itu jangan terlalu kental ya kalau terlalu kental jatuhnya hasilnya akan tebal dan rasanya menjadi lebih keras tentu saja jadi seperti ini tidak terlalu kental tidak terlalu encer selanjutnya panaskan wajan jadi wajan tunggu panas dulu jangan dikasih minyak dulu supaya payaknya tidak lengket di wajan panaskan juga sepatulanya atau soletnya ini saya bilang itu solet nah setelah wajannya panas sudah mengeluarkan uap wajannya sudah beruap baru kita masukkan minyak gorengnya nah kita bisa pinggir-pinggirkan seperti ini minyaknya supaya lebih licin ya sebelum menggoreng terlebih dulu tepung harus diaduk-aduk dulu takutnya ada yang mengendap ya nah kita ambil secukupnya lalu kacang kita masukkan masukkan ke dalam centong ya bukan dicapurkan dengan tepungnya tapi masukkan seperti ini ke dalam centong jadi per centong kita masukkan kacangnya selalu seperti itu dan sambil diaduk ya jadi kita menaruhnya di atas minyak di bagian pinggir ya seperti ini kita tunggu beberapa saat sambil kita siram-siramkan minyak panas ke bagian atas bayak ini nah ini bayak akan licin ya mudah turun ke minyak kita lihat saja ini seperti ini nah ini lihat tidak lengket dan mudah lepas nah seperti ini pemirsa turun sendiri ini caranya seperti tadi wajan kita panaskan dulu sudah benar-benar wajan panas baru masukkan minyaknya nah kita bisa balik cukup satu kali saja ketika membalik ya setelah kacang matang dan kering kita bisa lihat tanda-tanda payak sudah matang itu tidak berbuih lagi ketika dikoreng lalu kita angkat setelah tidak berbuih seperti ini kita bisa angkat seperti ini kita lanjutkan menggoreng jangan lupa tepungnya diaduk lagi seperti tadi masukkan kacangnya itu ke saat sebelum tepung dimasukkan ke dalam wajan seperti ini ya supaya kacangnya tidak melar sebetulnya membuat payak itu bisa kita kreaksikan sendiri bisa menggunakan kacang panas seperti ini bisa menggunakan kedelai hitam atau bisa menggunakan udang rebon pemirsa lihat ya tadi ini payaknya turun sendiri karena wajannya begitu licin jadi wajan sederhana pun bisa menjadi wajan yang anti lengket apakah pemirsa mau mencoba membuatnya sendiri di rumah silahkan mencoba ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati